Halo semuanya, selamat datang di channel Gendis Wuyung. Di video kali ini saya akan membuat steam telur yang halus, lembut, menul-menul seperti jeli dan juga tidak berair. Taukah kalian semuanya untuk membuat steam telur pakai air hangat atau air dingin? Tentunya, steam telur banyak mengandung gizi. Ingin tahu bagaimana cara membuatnya? Simak videonya sampai habis. Untuk membuat steam telur, disini saya pakai 2 putir telur yang sudah aku cuci bersih, karena telur banyak kotoran. Lalu, pecahkan telur ke dalam mangkok. Lalu, tambahkan garam, sebanyak setengah sendok teh, dan kocok lepas. Setelah telur dikocok lepas, disini saya pakai air hangat. Sebanyak 160 ml. Tuang ke dalamnya, dan campur kembali. Lalu, saring kocok lepas. Lalu, saring kocok lepas. Tidak ada buih telur. Lalu, saring kocok lepas. telur yang mengental untuk menghasilkan steam telur yang halus dan lembut selanjutnya ambil buih telur yang masih ada menggunakan sendok angkat Hai nanti hasilnya steam telur sangat bagus dan menul-menul juga di permukaan tidak ada lubang-lubang air sudah hangat lalu masukkan steam telur dan steam atau kubus selama kurang lebih 10-12 menit tutup kocokan telur dengan piring supaya tidak ada uapan air yang menetes kedalam steam telur sambil menunggu steam telur masa cuci bersih dulu daun bawang lalu potong bulat-bulat atau tipis-tipis untuk taburan atau menghiasi steam telurnya selesai potong-potong daun bawang sisihkan ke dalam piring kecil nanti buat taburan setelah 10 menit matikan api dan steam telurnya jangan diangkat dulu diamkan selama lima menit setelah lima menit keluarkan steam telur dari wajan tunggu sampai agak dingin baru siram saus dan taburi daun bawang nah ini hasilnya teman-teman teman-teman bisa lihat sendiri menul-menul tidak berair halus lembut lalu kerat menggunakan pisau lalu siram dengan kecap asin kecap asin atau soy sauce sebanyak 1 sendok makan dan ratakan di atas permukaannya teman-teman lihat sendiri sangat bagus menul-menul seperti jeli ya teman-teman betul-betul tidak berair setelah itu taburi dengan potongan daun bawang tadi selamat menikmati setelah setelah kemudian inilah stim telurnya sudah masak siap di santap driven telur banyak kisinya yang rasanya tidak enak halus lembut tentunya banyak gizi terima kasih yang sudah menonton semoga bermanfaat jangan lupa like comment dan subscribe nya terima kasih sampai jumpa video selanjutnya bye bye